Intro Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis bacaan, memahami konsep dibalik tulisan, dan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, serta kemampuan untuk menganalisis menggunakan angka, termasuk pemahaman terhadap simbol numerasi. SDN Manggarai 9 Pagi menggelar Festival Literasi Numerasi di halaman lingkungan sekolah pada selasa 22 Oktober 2024. Festival diikuti murid-murid kelas 6 mulai dari kelas 6A sampai kelas 6F. Masing-masing kelas menampilkan edukasi yang berbeda mulai dari jingle, pantun, puisi, seni budaya, dan drama musikal. Dari keseluruhan penampilan, tentunya semua bertujuan dengan kemampuan literasi numerasi yang baik. Siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang relatif cepat dan dinamis. Selain itu, siswa akan dapat berpikir secara rasional, sistematis, dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Ibu Kartika, Dwi Ningrum, salah satu wali kelas dari kelas 6F, mengatakan, adanya edukasi ini tentunya dapat membangun rasa percaya diri, serta melatih siswa dari berbagai isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat, seperti anti-narkoba, anti-bullying, anti-korupsi, kenakalan remaja, hingga sense edukasi hingga siap menjadi remaja, ucap Kartika Dwi. Kegiatan ini difokuskan untuk kegiatan anak kelas 6, dari kelas 6A sampai dengan kelas 6F. Tujuannya adalah membangun rasa percaya diri, anak-anak yang pertama tentunya, kemudian yang kedua bisa melatih berbagai isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat, seperti anti-narkoba, anti-bullying, anti-korupsi, kenakalan remaja, sampai kepada seks edukasi atau siap jadi remaja. Nah ini kita fokuskan ke kelas 6 dulu, terutama di tahun ini, untuk selanjutnya nanti akan dipersiapkan bagi kelas lain, terutama dari kelas 4 dan 5. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah lama prosesnya, karena ini adalah proyek di semester 1. Jadi pada saat 6 bulan kita latihan, dan ini adalah goals atau tujuan akhir, yaitu presentasi. Menurut Kartika Dwi, festival ini merupakan salah satu program unggulan sekolah yang sudah dicanangkan sejak lama, dan merupakan proses tujuan akhir atau presentasi. Dengan kegiatan ini tentunya diharapkan bisa menambah ilmu, pengetahuan, rasa percaya diri, melatih keterampilan siswa, serta membangun minat dan bakat siswa-siswa lainnya. Serta kegiatan ini juga dapat meredam tingkah laku siswa-siswi agar memfilter mana yang baik serta mana yang buruk. Karena di zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, isu-isu tersebut di atas sangatlah dekat dengan anak-anak, terutama para siswa dan siswi SDN 9 Manggarai. Kami keluarga besar kelas 6 ESDN Manggarai 09 menyatakan Stop Puley, Be Friend! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!